Halo semua, apa kabar? Semoga semua baik-baik aja ya. Selamat datang kembali di Storytime. Nah, hari ini topik yang mau kita bahas seru. Seru banget. Wedding di Romania ya. Perbedaan pernikahan di Romania sama Indonesia. Oke lah, kita ceritain itu. Tapi sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, subscribe, subscribe. Dan loncengnya juga ya. Nah, di Indonesia tuh emang pernikahan emang kita kan kebudayaannya, adatnya, agama juga kan macem-macem gitu ya. Cuman kita bahas yang general aja, yang pada umumnya seperti apa. Sama di Romania pada umumnya seperti apa gitu ya. Misalnya, makanya tindakan kita kalau datang ke pernikahan di Indonesia, Dia bingung gitu. Bang, bingung banget ya. Pertama kali Bayu ajak saya, ayo kita ke pernikahan. Wah, aku harus tantang kalau di Romania mau wedding. Wah, kayak mau apa, kayak wah, important banget. Lagi bayu, oh enggak, enggak usah begitu. Aku, wah, kita gimana ya, pernikahan kan nih ya. Wah, tepat tantang-tantang. Sampai sana, wah, syok banget bedanya. Jadi, bedanya itu kalau di Indonesia rata-rata tuh datang, terus sejam, dua jam, datang salaman, makan, habis itu pulang gitu kan. Kalau di Romania seperti apa? Di Romania tiga hari tuh. Enggak, enggak juga sih. Sekarang kayak zaman dulu ya tiga hari ya. Tiga malam, tapi sekarang mungkin di kampung-kampung masih ada, tapi biasa ya di Bukares karena saya dari ibu kota jadi di kota terbesar di rumahnya, adalah kayak, wow, it's like once in a lifetime. Jadi, important banget buat kita karena kita, wah, kalau udah tahu ada undangan pernikahan, dua minggu sebelum kita udah siap-siap. Dan, wah, bentar aku bingung mulai dari mana, dari mana ya. Jadi, siapin fisik juga ya, karena kan, itu dari pagi sampai malam, pagi malam, minum terus, minum lagi makan lagi. Iya. Minumnya minum alkohol, jadi mabok-mabok gitu ya. Iya, betul, tapi tunggu enggak, dari pagi mereka mulai di, biasa ya di gereja kayak ritual-ritual gitu, habis itu di restoran mungkin mulai jam 6 sore. Tapi, itu ya pasti siapin dua outfit, karena buat gereja, enggak boleh kayak di pesta, karena di gereja kan. Jadi, harus gisen gitu, jadi harus siapin dua baju, dua outfit. Kalau itu sama, Indonesia juga kan, kita kalau muslim ada akad nikah pagi harinya, malamnya baru resepsinya gitu. Oh iya, itu sama ya. Tapi, pas nyampe resepsi, bukan seperti Indonesia, pas resepsinya orang Rumania datang, dan salamannya, kita biasa di restoran, bukan di kayak di Indonesia besar begitu. Karena untangnya cuma mungkin 100, jadi maksimal biasa kalau pernikahan Rumania 200 orang, maksimal itu udah besar banget. Ya, tapi apalagi yang betar banget, selain karena kenapa sedikit orang gitu datang, karena di Rumania wedding itu adalah kayak seperti bisnis. Bukan bisnis? Karena kalau orang datang kayak di restoran, ya duduk, dan ada lima menu, jadi makanan keluar lima kali, selain cake, selain kue, potong kue. Jadi, harus bayar menu-nya, terbiasa dikasih lebih banyak. Makanya kalau mau datang ke pernikahan rumahnya, mahal banget. Karena harus ada kan, bayar menu-nya adalah lebih. Karena mereka yang udah jadi suami istri, harus ada uangnya bukan cuma cover the wedding, tapi mungkin honeymoon, atau mau beli, nggak tahu, buat rumah baru. Jadi gitu, misalnya dikasih pilihan menu, terus pilih menu ini. Enggak, nggak dikasih pilihan, itu menu-nya. Oh menu-nya, iya. Maksudnya 5 pilihan menu gitu kan? Enggak pilihan, itu menu-nya. Mau nggak mau makan harus bayar, karena datang. Jadi menu-nya itu, terus harus bayar, ada harganya di situ? Ada. Oh ada. Menu pas diundang, ada. Jadi kita undang, ini menu-nya, jadi ada harganya juga. Dan pas... Pasti bayarnya, ya pasti lebih dong. Ya kan, nggak boleh minta kembalian. Ya gimana sih? Enggak, tapi biasa dikasih lebih karena... Susah kan karena, ya tapi kalau kita ngomong pernikahan di Rumania, comparing pernikahan ke Indonesia, di Rumania murah banget. Iya. Boleh kira-kira berapa tuh? Mungkin lengkap ya. Lengkap ada 50 juta. Oh, 50 juta. Dan ada 200 orang yang makan 5 kali satu malam. Apalagi alkoholnya. Karena ya kalau biasa pernikahan di Rumania adalah makanan, tapi lebih banyak dari makanan adalah alkohol. Karena semalam-malam itu semua joget. Jadi ada joget tradisional, joget ya romantis, atau ya banyak macam. Nah ini juga berarti perbedaan yang satu lagi, di Indonesia itu jangan gitu. Lalu merah ada beberapa pernikahan yang ada alkohol, tapi rata-rata nggak ada alkohol gitu ya. Iya, betul. Tapi kalau di Rumania itu udah harus gitu ya. Iya, enggak. Enggak, enggak. Pernikahan kalau ada alkoholnya, tangkap pesta kalau nggak ada alkoholnya di Rumania. Jadi karena kita bikin banyak alkoholnya, jadi banyak yang bawa juga kalau di tempat nikahnya ya. Mungkin dikasih kayak hadiah gitu ya buat pernikahannya. Mungkin 15 liter alkohol, 10 liter biar stok di rumah. Ya begitulah orang di Rumania banyak stok alkohol. Orang di rumah bikin sendiri anggur, suike, atau segala macem. Ratusan liter bisa tapi di kampung biasa, karena mereka jual di situ. Ya mungkin kalau di Rumania, di Eropa, itu kan di sana kebudayaannya. Terus di sana juga dingin gitu. Jadi mereka tuh perlu gitu untuk menghalatkan gitu ya. Betul ya kalau lagi musim panas sih, ada satu macam bisa minum anggur merah. Kayak anggur merahnya sangat dry. Jadi dicampur pakai soda. Soda aqua ya. Dan diminum begitu pakai es. Itu enak banget. Tapi itu kalau musim panas, itu biar kayak seger gitu badannya. Tapi kalau musim tingginya lebih banyak alkoholnya biar anggetin. Dan alkoholnya persennya. Karena alkohol lebih kuat juga. Jadi mungkin nanti kalau kita ke Rumania, mungkin nikah lagi aja dulu ya. Ayolah. Kan belum nikah di Indonesia, udah di Rumania. Lumayan kan nikah dapat untung. Iya dapat uang juga gimana. Ayo kita harus mulai saving-saving. 50 juta udah lah bikin pernikahan lagi di Rumania. Cuman 50 juta juga ya buat rata-rata orang Indonesia masih termasuk mahal gitu. Rata-rata di sini ya kurang lo gitu. Cuman... Tapi kalau di Jakarta jarang ya? Kalau yang murah-murah itu yang paling murah pernikahan di Rumania berapa? Puh... Adalah sih di kampung. Karena di kampung. Tapi aku ngomong tentang ibu kota ya. Seperti sini di Jakarta. Di kampung-kampung karena mereka biasa ada kayak... Satu ballroom. Yang semua yang sekampung gitu bisa dipakai ballroom itu. Tapi ballroomnya ya kayak zaman dulu gitu. Terus mereka yang masar. Dan mereka yang bawa alkoholnya. Jadi mereka cuman rent sewa tempatnya. Karena mereka bikin semua. Mungkin beli kuenya juga. Karena kuenya harus kalau pernikahan luar biasa gitu ya. Lebih spesial. 5 juta cukup? Gak cukup sih karena banyak masakan. Kalau orang Rumania itu makanannya wah sangat banyak. Tapi mungkin 10 juta bisa. Karena mereka suka potong kayak sapi atau uyang. Suka potong hewan gitu. Kalau lagi ada pernikahan oh bisa sampai 10. Tapi ya beda ya. Kalau di Indonesia Indonesia 10 juta mungkin masih mahal gitu ya. Tapi untungnya. Oh masih? Masih. Masih kurang paham juga. Tapi kayaknya segitu masih mahal. Tapi kalau di Rumania mau buat 10 juta, 50 juta atau 100 juta untuk nikah. Itu pasti untung. Pasti balik wadah. Ya betul. Jadi kalau mau mahal pasti kembalian. Tapi yang susah karena di Rumania mulai schedule weddingnya minimal setahun sebelum. Kita schedule pernikahannya sebulan sebelum. Dua bulan maksimal ya. Dua bulan jadi wah pusing aku panik. Aku tahu aku pikir wah kalau di Rumania ini ada waktunya satu tahun. Kita cuma dua bulan. Karena kita bilang kita nikah dan kita nikah cepat. Ya. Tapi seru sih. Seru banget ya. Lucu juga ya. Tapi beda banget pas. Karena orang di Indonesia kita sih pas nikah ada musiknya. Ada live band. Dan habis itu aku pilih playlistnya. Karena ada banyak orang yang joget. Tapi banyak kayak. Hah? Orang joget? Joget gitu? Gak malu gitu? Karena kita ada. Keluarga saya datang juga jadi ada traditional dance. Tapi ada tante-tante. Kita yang ajarin keluarga saya. Poncok-poncok. Poncok-poncok banget ya. Ya gitu lah. Kalau di sana. Tiap pernikahan pasti ada juga. Dungi-dungi. Pemenuannya. Dari pagi sampai. Dari malam sampai pagi. Karena pernikahannya di sini ya. Orangnya datang. Like you said. Mereka datang. Salaman. Makan. Pergi. Di Rumania 5 menu. Dari mungkin mulai jam 7 malam. Sampai jam 4 pagi. Dikasih makanan terus. Tapi makanannya keluar sesuai. Kayak di restoran. Bukan ada buffet. Seperti Indonesia. Oh terus. Kalau misalnya undang 100 orang gitu. Itu pasti semua datang atau? Iya mereka harus konfirmasi. Karena makanya harus mulai organize setahun sebelum. Karena harus undang. Mereka harus pastikan. Karena mereka sama restorannya harus confirm. Berapa menu. Berapa ini. Berapa piring. Like that. Jadi ada pasti nomor orang. Gak bisa sehari sebelum bilang. Maaf aku udah gak bisa datang. Oh gitu gak boleh. Bisa sih. Ya ada banyak cases ya. Mungkin orangnya sakit. Gak bisa datang. Gak ada kerjaan. Tapi dikirim uangnya. Karena mereka udah bayar buat mereka. Ya. Oh jadi kalau. Kalau batalin di hari-hari terakhir. Yang batalin itu biasanya. Sebulan sebelum juga. Sebulan sebelum. Bahkan sebulan sebelumnya. Kalau gak bisa datang. Tetap kirim uangnya ya. Iya. Karena mereka udah bayar restorannya. Jadi itu loss. Nah makanya itu. Jadi pasti untung. Iya. Betul. Jadi mereka ngomong. Kamu mau datang. Gua pasti mau. Pasti mau. Tapi nanti kalau change your money. Aku udah bayar lah. Kalau Indonesia gak. Kalau Indonesia kan kita undang banyak. Iya. Iya. Minimal 100an juga. Iya. Kita dikasih envelope-nya. Yang pertama kali kita datang. Baru kita pacaran. Terus Bayo kasih uang di envelope. Tapi aku gak lihat berapa. Terus dia taruh envelope-nya di box itu ya. Di buku itu. Deket buku. Dan apalagi dapet hadiah juga. Kasih uang. Dapet hadiah ya. Pas kasih. Kalau kita di sini kan. Sukarela uangnya. Masih beberapa aja. Enggak. Enggak. Enggak dipatokin. Iya. Betul. Tapi. Ya ada kebudayaan juga. Yang Indonesia. Yang. Mungkin matuh harga seperti itu. Gitu. Tapi ya. Kita bicara. Yang umumnya. Yang paling banyak. Iya. Keluar biasa Wak. Ya. Kalau bernikahan rumahnya gak dikasih. Apa-apa gak dikasih. Aku gak kasih makanan. Yang sesuai bayarnya. Dikasih. Dan apalagi kalau keluarga. Ya. Ya. Your close family. Harus kasih uangnya. Minimal double dari menu nya. Harus kasih. Harus kasih. Ya. Itu mahal banget. Kalau ada yang di keluarga yang mau nikah. Ya. Mahal banget. Hehehe. Dari keluarga saya. Dari anak-anak aku yang pertama yang nikah. Hehehe. Adek-ade masih kecil. Hehehe. Jadi. Itu ya. Bedanya ya. Iya beda banget ya. Hehehe. Gimana Bang. Tapi seru sih. Di rumahnya. Pernikahannya juga. Di Indonesia. Aku sudah biasa ya. Tapi kayak. Oh. Waktu pertama saya. Di undang. Sama bayu. Aku merasa kayak. Kok. Kasian ya orang ini. Ya. Karena cuma salaman. Makan pergi gitu. Aku kayak. Oh. Mungkin mereka sedih ya. Kita nggak stay ya. Aku pikir begitu. Hehehe. Kenapa kita nggak stay ya. Lebih begitu budayanya ya. Jadi tidak pikir tuh. Kalau dateng cuma. Salaman. Makan. Kayak aku begitu. Amplok. Terus pulang itu kayak. Nggak. 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 Hormat gitu. Tapi ya semuanya seperti itu. Iya betul. Yang stay keluarga ya. Stay keluarga gitu. Tapi kan. Habis itu kan. Langsung malam pertama. Jadi. Udah. Ini apa namanya. Tapi nggak sampai malam banget juga. Pas kita nikah juga. Sampai jam 11. Udah. Tapi kita mulai jam berapa? Jam 4 mungkin. Iya. Jadi lumayan lama juga sih. 7 jam. Hehehe. Oke. Jadi. Jadi itu dulu ya. Iya. Aku masih bingung nggak. Aku masih pikir. Bisa. Apalagi ya bilang. Tapi ya kayaknya udah dulu. Mungkin. Kalau ada. Ya gimana ya. Badanya. Di Rumania. Kalau ada. Misalnya ini kan. Indonesia. Rumania. Negara lain. Viewer atau subscriber. Kalau kita tahu. Tulis di komen gitu ya. Iya. Bagaimana bedanya ya. Sama. Country yang lain. Hehehe. Oke lah. Kalau suka video ini. Jangan lupa. Subscribe. Like dan. Comment. Dan loncengnya juga ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Bye. 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 Terima kasih telah menonton!